Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Zona Sunland Project ya teman teman Video kali ini lanjutan dari part kedua Ini adalah part ketiga ya teman teman Untuk modifikasi Vios Limu GM3 ini Jadi untuk mobil ini Udah kita jemur sekitar 3 hari Di luar dan ini udah Kering ya waktunya kita untuk rakit Merakit mobil ini ya Teman teman Oke kita langsung Rakit mulai dari Depan dulu ya nanti baru kita lanjut Bagian interior Dan yang terakhir kita Rakit di bagian Belakang ya teman teman Oke dan setelah Nanti perakitan selesai Baru yang terakhir ya nanti kita Fitting bagian kaki kaki Kita ceperin kita buat Fitment ke midi fitment Ya teman teman Oke yang pertama Kita mesti hitemin dulu Untuk grill bagian depan Karena kemarin kita gak tutupin Untuk grillnya Kena cat ya teman teman Kita hitemin dulu Kita rapihin dulu Baru nanti kita rakit di bagian depan Sampai jumpa link Kita appel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke setelah itu kita masuk di perakitan interior, kita pasang bagian panel-panelnya yang udah kita karbon kemarin ya teman-teman. Oke untuk pemasangan panel interior udah selesai teman-teman, di panel-panel kecil kayak gini udah kita pasang termasuk bagian top building dan di bagian takometer. Nanti kita juga pasang bagian takometer di sebelah kiri untuk fall meter, oil temperatur, dan water temperatur ya teman-teman. Jadi nanti biar kesan restingnya dapet banget. Oke sebelum kita pasang dashboard bagian bawah ya, kita akan ganti untuk modul alarm yang baru, karena untuk modul alarm yang lama udah gak bisa fungsi ya teman-teman. Nanti kita ganti kabelnya yang baru dan ganti modul alarm yang baru. Oke kita ganti kabelnya dulu ya teman-teman. Oke untuk kabel alarm yang baru dan ganti kabelnya dulu ya teman-teman. Sudah kita sambung. Sudah kita pasang ke modul juga dan kita akan coba untuk remote-nya ya teman-teman. Sudah fungsi dengan baik atau belum. Ini kondisi kita lock. Oke dan kita unlock. Dan sepertinya sudah normal. Oke dan kita rapi dulu untuk kabel-kabel baru tadi sebelum kita pasang dashboard bagian bawah ya teman-teman. Oke untuk setir bawaan udah kita lepas ya teman-teman dan kita pasang boskit setirnya. Dan karena memang gen 3 ini ada airbag jadi kita harus pasang bypassnya ya atau biar sistem airbagnya tetap fungsional. Jadi untuk indikator airbag tetap fungsi dengan baik. Nggak nyala ya nanti. Kita kasih halat seperti ini ya teman-teman. Oke kita pasang ke soket airbagnya. Oke untuk seterusnya. Setir racing udah kepasang. Udah kita pasang semua bagian dashboard juga ya teman-teman. Dan kita akan coba untuk sensor airbagnya. Ini udah nyala ya untuk sensornya. Lalu kita nyalain untuk mesinnya. Oke ini sebenarnya udah nyala ya teman-teman. Sensor airbag mati. Kita coba untuk kanan dan kekiri. Apakah ada yang masih ngeganggu untuk setirnya. Oke udah aman ya teman-teman. Oke habis ini kita akan. Oke habis ini kita akan melanjutin rakit-merakit semuanya ya teman-teman. Termasuk bagian interior ini yang belum kepasang. Dan bagian eksterior teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke untuk tahap perakitan kita udah selesai ya teman-teman. Dan kali ini kita akan fitting kaki-kaki. Kita akan pendekin mobilnya. Kita buat ke midi fitment ya teman-teman. Habis ini kita langsung ke FST Garage. Untuk pemasangan jok kaki-kaki kaki-kaki. Untuk pemasangan jok kaki-kaki dan kenal pot. Dan setelah itu kita akan tahap pemolesan. Karena mobil ini kita udah rempelas poles. Dari rempelas 1000, 2000 dan finishing di 3000 teman-teman. Oke kita langsung ke bengkel kaki-kaki di FST Garage. Oke mobil udah kita bawa ke bengkel kaki-kaki. Kita akan custom bagian kaki-kakinya ya teman-teman. Jadi mobil ini nanti kita gak pake coilover. Kita cukup custom shock bagian depan. Dan potong pier bagian belakang ya teman-teman. Selain itu nanti kita akan pasang jog racing. Takometer. Terus muffler atau kenal pot. Untuk mobil ini. Jadi untuk standar ketinggian mobil ini ya teman-teman. Kita pake rempelas. Itu sekitar 4 jari. Nanti kita akan buat bagian belakang sekitar 1 jari setengah. Dan untuk bagian depan juga sama. 4 jari. Nanti kita akan buat sekitar 1 jari ya teman-teman. Oke kita langsung kerjain mobil ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Oke untuk shock udah kelepas termasuk bagian spiralnya. Dan kita akan custom untuk dudukan shocknya. Kita naikin ke atas sekitar 2 cm ya teman-teman. Karena untuk mobil ini nanti kita gak pake coilover. Jadi nanti kita custom untuk dudukan shocknya aja. Jadi untuk bagian belakang nanti kita tinggal potong pier aja ya teman-teman. Oke sambil kita nunggu untuk shocknya di custom kita pasang untuk jog racingnya ya teman-teman. Kita lepas untuk rail standarnya nanti kita pasang atau kita custom kan ke jog racingnya ya teman-teman. Karena untuk rail standarnya bisa untuk dilepas. Dan nanti kita tinggal buat dudukan di rail atau di jog yang racingnya ya teman-teman. Ini untuk sebelah kanan udah selesai di custom atau sudah dipindah ya. Jadi langsung aja kita pasang ke mobilnya ya teman-teman. Oke setelah itu kita coba pasang untuk indikator atau takometer ya teman-teman. Ini ada volmeter. Terus ada oil temperatur dan water temperatur. Oke untuk takometer udah coba saya langsungkan kaki. Dan alhamdulillah nyala dengan normal ya teman-teman. Ini ada oil temperatur dan water temperatur. Alhamdulillah juga normal. Dan ini sensornya udah coba saya panaskan dengan api. Dan siap untuk kita pasang ke mobilnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk dudukan sok udah selesai kita custom. Udah selesai kita geser sekitar 2 cm. Kita akan balikin lagi ya untuk lakukan pengelasan. Sama seperti standarnya tadi ya teman-teman. Oke setelah kita lakukan pengelasan kita udah cat ulang ya untuk soknya. Dan kita coba untuk pasang ke mobil untuk kita atur stoppernya ya teman-teman. Dan biar tahu kebutuhannya seberapa untuk stoppernya kita pasang tanpa spiral dulu. Oke dan setelah kita tahu kebutuhan untuk stoppernya kita lakukan pemotongan di bagian spiral. Dan perakitan spiral ke soknya ya teman-teman. Setelah kita pasang stopper yang udah kita ukur tadi. Oke untuk fitting bagian depan udah kelar semua ya teman-teman. Sok udah kita pasang juga kita pindah ke bagian belakang kita beresin untuk bagian belakang. Sebelum kita pasang kita akan ganti kenalpotnya dulu. Kita lepas untuk kenalpot standar kita ganti mufflernya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Oke setelah pengelasan muffler udah selesai kita fitting bagian belakang kita coba lihat kebutuhan stoppernya ya teman-teman. Sama seperti tadi bagian depan kita pasang tanpa spiral dulu. Oke dan kita lihat udah sesuai kita lepas rodanya ya teman-teman. Dan setelah itu kita lakukan pemotongan pier sesuai kebutuhan ya teman-teman. Lalu pasang ke mobil dan selesai teman-teman. Ini udah kepasang untuk spiralnya. Gak begitu banyak ya teman-teman untuk pemotongannya sekitar 1,5 ril. Oke setelah semua terpasang kita turunkan untuk mobilnya dan kita coba untuk jalan ya teman-teman. Oke untuk fitting kaki-kaki udah kelar kemarin di FS3G ya teman-teman. Kita udah ceperin mobil ini, udah custom shocknya dan segala macem. Udah kelihatan keren untuk tampilan dari luar ya teman-teman. Dan kemarin kita udah pasang jok ya teman-teman. Termasuk bagian sabuknya juga. Dan beberapa takometer. Ada RPM, polmeter, oil temperature, dan water temperature ya teman-teman. Udah kita nyalain semua. Udah kita konekin semua. Dan Alhamdulillah udah aman. Untuk bagian depan, kemarin kita fix di satu jari. Untuk bagian depan, dan rata fender ya teman-teman. Dan untuk bagian belakang kita kasih selisih sekitar setengah jari. Jadi satu setengah jari ya teman-teman. Untuk bagian belakang. Oke habis ini kita langsung lakukan finishing. Kita lakukan pemolesan. Lakukan finishing di beberapa panel ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! teman-teman yang udah nonton video-video sebelumnya dari part 1 part 2 dan part ketiga terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Sunasan Manet Project mudah-mudahan selalu menghibur teman-teman di waktu ruangnya Oke kita akan review detail ya apa aja yang udah kita rubah semenjak kita dapat bahannya kemarin ya dan sampai jadi seperti ini ya teman-teman Oke mungkin kita akan review dari bagian depan ya aja yang kita udah kita rubah untuk bagian depan yang pertama untuk bodi mobil ini atau warna mobil ini kita dapat sebenarnya udah warna putih udah cat baru cuman menurut kita kualitasnya kurang bagus makanya kita cat ulang ya untuk semua bagian di eksterior mobil ini ya teman-teman jadi untuk mobil ini kita cat warna putih siralik atau warna putih seperti Honda Jazz Jazz RS ya teman-teman jadi ada metaliknya ketika kena sinar ya teman-teman Oke untuk bagian headlamp bagian headlamp depan kita custom untuk lampu standarnya kita pasang yang Proji ini merek IS HID cukup lumayan terangnya teman-teman karena pakai balas 55 Watt dan nol smoke jadi ini udah kita sembuh cuma bagian dalam kita hitam jadi tingkat terangnya sangat terang banget ya teman-teman untuk bagian grill kemarin kita carbon WTP dan kita sedikit kita sembuh jadi biar kelihatan 3 dimensinya ya teman-teman bagian grill dan trung lid bagian depan atau grill yang kecil ya teman-teman untuk bagian emblem ini kita semuk hitam untuk chrome nya jadi ini agak gelap ya teman-teman biar lebih menyatu sama grillnya ya teman-teman Oke untuk bagian part nomor atau letter kita kasih cover yang biasanya buat teman-teman racing jadi ini cover dari stainless ya teman-teman jadi untuk ukuran platnya lebih kecil dari plat standarnya untuk bagian fog lamp ini kita kasih game maker ya teman-teman dan covernya kita carbon sama seperti motif di grillnya tadi ya teman-teman ini untuk ringnya warna biru dan bagian tengah-tengah warna putih dan untuk mobil ini kita enggak pakai body kit karena konsep racing kalau pakai body kit kurang cocok makanya kita enggak pakai body kit untuk tampilan bagian eksterior ya teman-teman Oke kita mulai dari samping kita mulai dari bagian kaki-kaki ya untuk kaki-kaki ini pakai ring 16 profil ban 205.50 untuk lebar velgnya 7 ya teman-teman untuk et35 jadi untuk bannya kita pakai campiro exit 2 dan kita sedikit kasih stiker ban biar kesan racingnya dapat cover spion ini kita carbon juga ya teman-teman jadi biar kesan racingnya juga dapat dan bagian talang air untuk talang air motor ini kita belikan yang slim biar mobilnya ramping banget simpel dan lebih enak ya dilihat teman-teman Hai untuk kulis bagian pintu ini juga kita carbon dan termasuk di bagian belakang ya Hai Oke untuk bagian handle untuk bagian handle juga kita kasih cover ini cuma cover ya teman-teman jadi ini cover kita kasih karbon biar lebih kontras untuk bagian eh samping ya teman-teman eh bagian atap ini kita pakai moonroof bukan sunroof ya ini eh bekas ya Carnival ya teman-teman yang kemarin kita pasang di di bengkel eh pemasang saruh jadi kita nggak masang sendiri ya teman-teman oke mungkin kita eh lanjut di bagian kaki-kaki untuk bagian kaki-kaki ini eh kita pendekin non-coilover jadi kita nggak pakai coilover kita cuma custom shock bagian depan dan potong pir bagian belakang ya teman-teman jadi ini kita buat rata dengan fender atau dengan konsep niti fitment ya walaupun ini kurang ceper sebenarnya tapi memang buat harian ya kita cari untuk kenyamanannya untuk bagian depan ini kita kasih jarak sekitar satu jari ya teman-teman dan bagian belakang kita kasih jarak satu setengah kita selisihin sekitar satu setengah jari jadi biar mobilnya agak dungging sedikit ya teman-teman beda kalau dengan konsep stain biasanya kita pendek di bagian belakang oke kita pindah bagian eh belakang untuk bagian belakang di bagian slope-slope lamp kita hanya smoke di bagian krumenya dan kita sambungin dengan trung lid bagian belakang dengan motif karbon ya teman-teman termasuk bagian emblem atau logo Toyota kita samain untuk bagian yang depan dan belakang kita ada smoke hitam untuk bagian logo Toyota ya teman-teman dan untuk bagian duktel ini beli sudah jadi ya teman-teman aftermarket cuman kita kasih motif karbon juga untuk bagian duktel agar dapat nyimbangin bagian trung lidnya ya teman-teman untuk letter juga sama atau part nomor kita samain untuk depan dan belakang kita kasih cover stainless identik racing ya teman-teman kalau model kayak gini dan untuk bagian bumper kita kasih sensor parkir dua titik LED indikator ya teman-teman di bagian bagian depan dan untuk bagian muffler atau kenal port kita pasang JS racing ini cuma muffler aja jadi bagian depan dan bagian tengah atau resonator masih standar ya teman-teman jadi untuk mesin mobil ini masih standar kita nggak akan rubah-rubah racing tetap hanya tampilan luarnya ini aja ya teman-teman jangan racing cuman mesinnya tetap standar agar nyaman buat jarak jauh dan buat harian ya teman-teman oke dan sekarang kita mulai bagian interior oke untuk bagian interior nggak lupa jauh juga ya teman-teman kita motif bagian panel kecil-kecil kita motif dengan karbon di bagian atas dan bawah dan termasuk di handle-handle pintu ya teman-teman dan di bagian atas dashboard ini ada takometer ya yang kecil ini bagian ini adalah voltmeter dan ini water temperatur dan oil temperatur dan untuk sisi bagian kanan ini adalah RPM ya teman-teman jadi udah kesannya udah racing banget dan untuk setir untuk bagian setir kita ganti setir racing dengan emblem Takata ya karena untuk jok racingnya juga kita pakai sabuk Takata jadi biar sedikit kontras dengan motif hijaunya ya teman-teman Oke untuk bagian jok kita pasang jok racing yang kemarin kita custom untuk dudukan railnya ini pakai standar jadi pakai standarnya Vios kita nggak akan nggak banyak rubah yang untuk dudukannya lalu tinggal kita pasang dan custom kan ke jok racingnya teman-teman dan kemarin kita pasang untuk alarm karena untuk alarm bawaannya udah rusak kita ganti untuk alarm yang baru ya teman-teman dan udah lengkap juga dengan power window central lock alarm udah cukup lengkap ya teman-teman untuk bagian belakang kita kasih besi stainless atau kabar ya teman-teman biar kesan racingnya dapat banget Oke mungkin itu ya teman-teman review singkat dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan terimakasih buat teman-teman yang selalu nonton channel sona sanohen project mudah-mudahan selalu menghibur teman-teman di waktu luangnya Oke teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe tunggu untuk uploadan terbaru ya video-video dari kita dan bagi teman-teman yang belum menonton di part ke-1 part kedua dari Vioslimo ini silahkan tonton ya teman-teman biar tahu alur cerita dari awal modifikasi Vioslimo Gen3 ini Oke teman-teman mungkin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax